Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Yusro. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa dalam acara kick-off literasi digital sektor pendidikan, Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifas Yus Pujianto menyatakan, kunci agar masyarakat terhindar dari informasi atau konten yang mengandung hoax adalah dengan literasi digital. Dalam hal ini, Kominfo juga terus meningkatkan literasi digital dengan berkolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 9.417 temuan isu hoax dalam periode Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Selain itu, terdapat 1.730 kasus penipuan pada periode yang sama. Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifas Yuswe Pujianto mengatakan, kunci agar masyarakat terhindar dari informasi atau konten yang mengandung disinformasi, misinformasi, malinformasi, hoax hingga penipuan adalah literasi digital. Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat, salah satunya lewat kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi. Dengan literasi digital yang dimiliki, masyarakat akan lebih selektif dalam memilih dan memilih informasi yang diterima. Selama tahun hingga tahun ini, ini padahal baru sampai Februari ya, jumlah temuan isu hoax mencapai 9.417, bahkan penipuan hingga mencapai 1.730. Intinya adalah, apalagi kita menjelang tahun politik, kami mengharapkan dengan mahasiswa meliterasi kepada masyarakat, maka bisa mengurangi kemungkinan timbulnya berbagai informasi yang misinformasi, disinformasi, malinformasi, hoax yang beredar di dunia digital. Bersamaan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangirapan mengatakan, Literasi digital masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam memerangi informasi hoax atau disinformasi di tengah tahun politik seperti saat ini. Di samping juga, tetap melakukan upaya-upaya lainnya seperti pemblokiran konten. Komin-Kominfo memiliki teknologi kecerdasan buatan bernama Automatic Identification System yang bekerja untuk menjaring disinformasinya beredar di ruang digital, termasuk disinformasi politik. Berdasarkan data yang dihimpun dari AIS tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan disinformasi yang cukup signifikan, yakni pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Inilah tugas kita mengingatkan, ruang digital ini juga harus punya budaya. Budaya yang sudah ditanamkan ke kita beribu-ribuan tahun, yang menjadi bagian daripada hidup kita. Nilai-nilai yang tidak ditanamkan, kenapa kita lupa membawanya? Inilah kita kenapa memiliki yang namanya literasi digital terkait budaya. Supaya mengingatkan masyarakat kita tadi, kita bukan manusia yang berbeda, itu manusia yang sama. Ruang-ruang realitas kita saja yang berkembang. Presiden Joko Widodo menerima timpansel Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2023-2028. Ketua Pansel KPPU Ningrum Natasya Sirait mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan 18 nama calon komisioner KPPU. Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi pemilihan calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yakni masa jabatan tahun 2023-2028 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ketua Pansel Ningrum Natasya Sirait menyampaikan, pansel yang dibentuk sejak Oktober 2022 itu telah merampukkan proses seleksi dan menyerahkan 18 nama kandidat komisioner KPPU yang dijari. Kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun ke-18 nama tersebut merupakan hasil seleksi dari 228 pendaftar yang telah melewati berbagai tes pada 5 Desember 2022 lalu. Mereka telah menjalani seleksi administrasi, tes tertulis, uji kompetensi, tes kesehatan, hingga wawancara. Dari 18 nama yang diajukan, mereka yang mendaftar memiliki latar belakang akademisi, praktisi hukum, asosiasi perusahaan, dan pelaku usaha yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kami juga menyampaikan laporan berisi proses seleksi sampai selesai dan sudah kami sampaikan juga beberapa tambahan dari anggota pansel dan Bapak Presiden telah menerima masukan-masukan dan catatan-catatan serta akan sesuai jadwal waktu akan menyampaikannya kepada DPR dalam waktu dekat. Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Paul Boy Rafli meresmikan warung NKRI di Kabupaten Jeper, Provinsi Jawa Timur. Boy berharap warung NKRI tersebut dapat melahirkan daya cegah dan daya tangkal dalam menghadapi propaganda intoleransi. Badan Nasional Penanggulangan Teroris memeresmikan warung NKRI atau Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI untuk merawat nilai kebangsaan dan nasionalisme di Kabupaten Jember. Warung NKRI dikonsepkan selayaknya pusat kontra narasi di mana narasi-narasi kebangsaan dan nasionalisme terus dirawat dan ditransformasikan melalui dialog-dialog kebangsaan yang setara, aktif, inklusif di warung NKRI itu sendiri. Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Paul Boy Rafli Amar saat meresmikan warung NKRI ke-21 di Jember berharap, dialog-dialog yang dihadirkan di warung NKRI dapat melahirkan daya cegah dan daya tangkal yang kolektif dalam rangka menguatkan pertahanan bangsa dari ideologi terorisme. Forum-forum seperti ini kita buat agar diingatkan kembali kepada masyarakat betapa pentingnya kita menjaga teloransi, betapa pentingnya kita menjaga membangun semangat nasionalisme, betapa pentingnya kita membangun narasi untuk waspada terhadap hal-hal yang buruk terhadap bangsa kita. Nah oleh karena itu hanya usaha kecil Pak Buwati, ini adalah ikhtiar dari kami yang semoga ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih aware memiliki kewaspadaan nasional yang baik, memiliki kewaspadaan yang tinggi sehingga melahirkan daya cegah dan daya tangkal secara kolektif. Sementara itu Bupati Jember Hendi Siswanto mengatakan bahwa Jember secara tegas menolak paham intoleransi karena banyak kegiatan dan program pemerintah Jember yang berpihak pada keberagaman. Di Jember, kita pluralitas di Kabupaten Jember adalah realitas yang dapat hidup berdampingan, bersatu padu, membangun Jember, berkomitmen menjaga Jember dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan serta memecah belah bangsa. Ini satu bagian kecil tulisan bahwa beberapa problem-problem di Jember tentunya harus disikapi dengan satu keterbukaan, harus ada wadah, dan harus ada komitmen-komitmen kita bersama. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mendorong transparansi harga opat di Indonesia. Tujuan dari transparansi ini untuk mengatasi harga yang kini bervariasi di pasaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyampaikan komitmennya untuk mendorong harga obat-obatan di Indonesia agar lebih murah dan terjangkau dibandingkan dari negara-negara lainnya di dunia. Adapun saat ini, Kemenkes sedang mengupayakan industri nasional untuk menyerap sekitar 20 triliun rupiah dari alokasi belanja obat-obatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah berkisar sebesar 26 triliun rupiah salah satunya untuk pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri bagi produksi obat di Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyampaikan komitmennya Menkes juga meminta kepada jajaran untuk menggali informasi terkait harga dan kebutuhan obat-obatan melalui komunikasi yang dijalin bersama organisasi profesi kedokteran yang diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Di ketahanan kesehatan, saya minta teman-teman tahu kan, kita belanja obat-obat itu, saya lupa berapa pak kota, 26 triliun lebih. Itu sekarang semua yang kita dorong TKDN. Mungkin hampir 20 triliun kita beli dalam negeri. Kita dorong investasi pabrik supaya masuk ke dalam negeri. Saya pengen harga obat itu murah. Saya lagi dorong sama para diri yang dibandingin sama Malaysia. Orang bilang, Malaysia lebih murah, Malaysia lebih murah. Minta. Kalau teman-teman kemarin saya minta, yang Sumatera Utara mana TKDN? Itu katanya ada jastip-jastip beli obat. Aku pikir jastip kalau di Jakarta beli sepatu. Sepatu pengen Nike yang bagus, jastip. Karena harganya lebih murah, nggak usah bayar pajak. Itu dapat jadi tenteng-tenteng. Nah sekarang jastip obat. Banyak banget Sumatera. Minta dong obat-obat apa yang paling beda harganya antara Indonesia dan Malaysia. Dapatkan listnya kita bikin transparan. Kita bisa bandingin tuh. Obat-obat apa yang kemudian di Singapura ada, di Indonesia nggak ada. Ngomong sama persatuan ahli kanker Indonesia, persatuan ahli jantung Indonesia, obat-obat apa sih yang mahal? Balik lagi, tatarannya ke masyarakat. Apa sih yang masyarakat keluhkan? Jangan ngomongnya di tataran elit. Masyarakat keluh obat mahal. Oke, kita cari. Yang mahal itu apa? Dapetin mana obatnya? Belinya di mana dia? Kok bisa mahal? Di Indonesia kenapa? Nanti kita bikin transparan. Oh obatnya merek importer asing ini harga segini. Kok dapet Malaysia segini? Kita kejar. Kenapa rumah sakit ini malakin robatnya mahal banget? Di sana kok enggak? Kita bikin transparan. Pemirsa Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi lainnya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi lainnya.